Intro Saudara pengiriman barang atau ekspor melalui jasa angkutan laut tidak hanya akan meningkatkan aktivitas dan efisiensi logistik akan tetapi juga dapat mengurangi kerusakan jalan sepanjang Kilimanuk dan Pasar. Pengiriman melalui jasa pelabuhan ini juga akan mendapatkan insentif hingga 31%. Gubernur Bali Wayan Koster memberikan apresiasi atas inovasi baru di bidang transportasi yang dilakukan PT. Pelindung 3 yakni untuk meningkatkan proses pengiriman barang dari Bali maupun menuju Bali melalui jasa angkutan laut. Pengiriman barang melalui jasa angkutan laut dinilai tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi akan tetapi juga dapat mencegah terjadinya kerusakan jalan serta mengurangi kemacetan sepanjang Denpasar Kilimanuk. Sangat rumit, lingkungan yang banyak, naik purun, sehingga tinggul macet kemana-mana khususnya dari Kilimanuk ke Denpasar. Di samping itu juga tanda truk-truk besar bahwa logistik jalan cepat rusak jalannya cepat rusak terus terang, begitu juga risikonya karena tikungannya tajam-tajam banyak lantas tidak tertim di dalam berkendaraan akhirnya sering terjadi kecelakaan. Maka satu inovasi kebijakan memoptimalkan pelan pelabuhan Benoa sebagai transportasi laut menurut saya ini satu pilihan yang sangat tepat. Jadi saya sangat mendukungkan. Direktur Operasional dan Komersial PT Pelindut 3 Putut Sri Mulyanto memberikan insentif sebesar 31% dari tarif dasar untuk memberikan rangsangan bagi pengiriman barang melalui jasa angkutan laut. Kami memberikan insentif. Insentif itu tidak hanya di pelabuhan Benoa ya. Ini kita berikan di Benoa dan di Surabaya. Nah totalnya 31% jadi itu biaya bongkar muat di Surabaya dan di Benoa. Ini sama-sama. Karena kalau Benoa tok, fact, diskon bisa-bisa 100% ini. Nah makanya harus kita kombin di Terminal Peti Kemas Surabaya kita kasih diskon di insentif di Benoa jual. Kita kasih insentif. Nah pelayaran juga. Karena kan kalau naik tok kan setiap hari mereka bisa langsung berangkat. Nah maka pelayaran 500 menambah kapalnya. Pengiriman barang melalui jasa angkutan laut dari pelabuhan Benoa menuju Surabaya saat ini dilakukan setiap 3 hari sekali. Haris Yadi, BVRI Bali.